hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku buatkan kumpulan aneka olahan ketan semoga bisa menginspirasi untuk menambah ide jualan bunda ya gimana mau tau cara aku bikinnya? yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan beras ketan sebanyak 500 gram yang sudah aku rendam selama 2 jam dan dicuci bersih garam setengah sendok makan jus pandan dan daun suji 100 ml santan 300 ml ini kita aduk-aduk lalu hidupkan kompor dimasak dengan api sedang sampai santannya menyusut ya nah kalau sudah menyusut seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja kita masukkan beras ketannya lalu ini dikukus selama 30 menit lanjut siapkan kelapa setengah tua 200 gram gula pasir 175 gram gula pasir 175 gram vanili bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh air 50 ml ini kita aduk-aduk dimasak dengan api sedang sampai airnya menyusut kalau sudah kering seperti ini matikan kompor nah ini ketannya juga sudah matang aku aduk-aduk dulu siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm ini aku alasi pakai daun pisang lalu masukkan setengah bagian ketannya kemudian kita tekan-tekan hingga padat kalau sudah rapi dan padat seperti ini aku keluarkan mudah tinggal kita tarik aja lalu ambil daun pisang lagi masukkan sisa ketannya ini setengah bagiannya sama ya kita tekan-tekan hingga rapi dan padat selanjutnya kita masukkan unti kelapanya kemudian ini kita ratakan dan ditekan hingga padat ya selanjutnya kita akan masukkan lapisan atasnya seperti ini lalu ini kita tekan lagi dan dirapikan nah ini sudah langsung aja kita keluar caranya tinggal diangkat aja seperti ini letakkan di piring sekarang ini akan aku potong-potong terlebih dahulu aku potong menjadi 4 bagian selanjutnya selanjutnya kita potong lagi nah ini kita potong menjadi 4 bagian lagi jadi hasilnya 16 potong ya untuk mengemasnya aku menggunakan mica ukuran 1 kue yang dialasi daun pisang lalu ini aku taruh seperti ini dan di staples lakukan ya hingga semua kuenya habis selamat menikmati nah ini dia kue ketan unti kelapanya sudah jadi hasilnya banyak bikinnya mudah bahannya juga sederhana banget ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue yang super cantik ini bikinnya mudah dan bahannya sangat sederhana teman-teman di rumah wajib cobain karena ini nanti bisa jadi ide jualan ya di bulan ramadhan gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan wajan masukkan beras ketan sebanyak 750 gram ini sudah aku rendam selama 1 jam ya daun pandan 2 lembar santan 600 ml ini kekentalan sedang garam 3 per 4 sendok makan aduk-aduk kalau sudah tercampur rata hidupkan kompor kita masak sambil sesekali diaduk ya sampai santannya menyusut nah kalau sudah menyusut seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja ya kita masukkan beras ketan yang sudah kita aron selanjutnya kita kukus selama 30 menit atau hingga matang setelah 30 menit ketannya sudah matang angkat aku sudah kukus ubi ungu sebanyak 200 gram sedikit kita tekan-tekan gak perlu sampai hancur banget nah kalau sudah ini ketan yang kita masak tadi aku buang dulu daun pandannya oke masukkan ubi ungu yang sudah kita tekan-tekan tadi nah ini kita aduk supaya warnanya cantik aduknya gak perlu sampai rapi banget ya biar warnanya ada gradasi antara putih dan ungunya seperti itu siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm lapisi pakai daun pisang nah ini kita masukkan ketan yang sudah kita aduk dengan ubi ungu tadi lalu aku rapi-rapikan sambil ditekan-tekan nah kalau sudah padat dan rapi seperti ini biarkan dulu hingga dingin ya setelah dingin untuk mengeluarkannya mudah tinggal kita balik aja seperti ini bismillah nah kemudian kita lepas alas daun pisangnya sekarang ini akan aku potong-potong aku bagi menjadi 3 potong seperti ini selanjutnya kita potong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera ya untuk pelengkapnya aku pakai kelapa parus setengah tua yang kita buang bagian kulitnya kemudian diberi sedikit garam dan dikukus selanjutnya ini aku akan kemas caranya seperti ini boleh kelapanya langsung kita baluri kemudian kita staples atau boleh juga teman-teman bisa kelapa parutnya kita taruh di bagian bawah dan ketannya kita susun di atasnya nah seperti ini sesuai selera teman-teman di rumah aja ya lakukan sampai semua kuenya habis nah ini dia ketan ubi ungu gurihnya sudah jadi ini rasanya enak banget selain itu juga tampilannya cantik ya jadi cocok untuk ide jualan nanti kita di bulan ramadhan gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue ini kue tradisional ya bikinnya mudah bahannya sederhana hasilnya juga istimewa gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan kacang hijau sebanyak 250 gram ini sudah aku rebus hingga empuk di teman-teman bisa ya kalau mau di presto ataupun direbus manual seperti biasa yang penting ini sampai empuk lalu masukkan ke dalam gelas blender tambahkan juga gula aren 75 gram gula pasir 100 gram garam setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh air 250 ml lalu ini kita haluskan nah hingga halus seperti ini kalau sudah masukkan ke dalam wajan supaya warnanya lebih cantik tambahkan pewarna hijau kira-kira 1 sendok teh nah untuk pewarna hijaunya ini disesuaikan dengan selera aja ya lalu ini kita masak terus dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mengental dan kalis kalau sudah kalis seperti ini matikan kompor kita sisikan dulu lanjut siapkan beras ketan 750 gram ini sudah aku rendam selama 1 jam dan dicuci bersih daun pandan 3 lembar garam 3 per 4 sendok makan santan 600 ml ini kita masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk sampai santannya menyusut nah kalau sudah menyusut seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja ini beras ketannya kita masukkan kalau sudah ini kita kukus selama 30 menit atau seenggak matang ya setelah 30 menit ketannya sudah matang angkat selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm kemudian masukkan ketannya ini setengah bagiannya kemudian kita rapikan dan ditekan-tekan nah kalau sudah padat langsung aja aku keluarkan seperti ini kemudian kita ambil daun lagi masukkan setengah bagiannya ini juga sama ya kita padatkan dan dirapikan kalau sudah padat seperti ini kita masukkan adonan kacang hijaunya supaya lebih cepat ini aku pakai tangan aja ya merapikannya seperti ini kita tekan-tekan dan diratakan kalau sudah kita taruh setengah bagian ketannya diatasnya kalau sudah padat seperti ini kita akan keluarkan dari loyang caranya mudah langsung aja nyaku balik seperti ini nah ini dia hasilnya sekarang ini akan aku potong-potong pertama kita potong dulu menjadi tiga bagian yang sama besar kalau sudah ini kita potong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya untuk mengemasnya aku menggunakan mica satu kue yang dilapisi pakai daun pisang kemudian ini kita staples nah seperti ini lakukan sampai semua kuenya habis ya nah ini dia ketan unti kacang hijaunya sudah jadi selain tampilannya yang cantik rasanya juga ini enak banget ya lembut manis gurih legit pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue yang super simple rasanya dijamin enak ini cocok untuk nanti ide jualan kita di bulan ramadhan gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan panci anti lengket masukkan ubi ungu 300 gram yang sudah dikukus selagi hangat langsung aja kita haluskan ini aku menghaluskannya menggunakan gelas aja seperti ini boleh juga pakai garpu nggak apa-apa ya nah kalau sudah halus sekarang tambahkan gula pasir 100 gram santan instant 1 bungkus garam 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh supaya warnanya cantik tambahkan pewarna ungu secukupnya aduk-aduk sampai tercampur rata kalau sudah rata seperti ini sekarang hidupkan kompor kita masak dengan api sedang sambil diaduk ini sampai menggumpal dan kalis kalau sudah kalis seperti ini matikan kompor kita sisihkan dulu sekarang siapkan wajan masukkan beras ketan 750 gram ini sudah aku rendam selama 1 jam dan dicuci bersih daun pandan 2 lembar santan kekentalan sedang 600 ml garam 3,4 sendok makan aduk-aduk kalau sudah rata hidupkan kompor ini dimasak dengan api sedang sampai santannya meresap kalau santannya sudah kering seperti ini matikan kompornya sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja ini aku masukkan beras ketan yang sudah kita ron tadi ini kita kukus selama 30 menit atau hingga matang setelah 30 menit ketannya sudah matang angkat dan bagi 2 sama banyak ya sekarang aku siapkan loyang ukuran 18x18 cm kemudian ini kita lapisi pakai daun pisang seperti ini masukkan ketannya ini setengah bagiannya ya lalu kita rata-ratakan hingga padat nah seperti ini sudah padat sekarang kita keluarkan dulu ambil lagi daun pisang sama seperti tadi kita masukkan sisa bagiannya dan ini kita tekan-tekan padatkan juga sampai rapi dan rata kalau sudah rapi masukkan ubi ungu yang kita masak tadi ini juga sama kita ratakan dan ditekan-tekan sambil dirapi-rapikan di dalam nah kalau sudah rata seperti ini sekarang kita akan melapisnya caranya mudah banget tinggal kita masukkan aja seperti ini dan kita tekan-tekan sambil dirapi-rapikan lagi nah kalau sudah rata dan sudah rapi seperti ini biarkan dulu hingga dingin ya ini sudah dingin aku akan keluarkan caranya mudah langsung aja ini kita balik seperti ini bismillahirrahmanirrahim kemudian kita keluarkan nah ini dia hasilnya sekarang ini akan aku potong-potong aku bagi tiga dulu sama besar selanjutnya kita potong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera ya terima kasih untuk mengemasnya aku menggunakan mica ini ukuran dua kue teman-teman bisa isi tiga nah seperti ini langsung aja ini aku staples atau kalau mau diisi dua juga bisa ya seperti ini jadi tinggal disesuaikan aja mau dijual berapa lakukan ya sampai selesai nah ini dia ketan unti ubi ungunya sudah jadi selain tampilannya yang cantik rasanya juga dijamin enak cocok banget nanti untuk ide jualan di bulan ramadhan atau untuk takjil saat berbuka gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama disini aku siapkan wok cookware IL28WK dari Idealove lalu masukkan beras ketan sebanyak 500 gram ini sudah aku rendam selama 1 jam dan dicuci bersih garam 1 sendok teh jus pandan dan daun suji 100 ml santan kekentalan sedang 350 ml sedikit pewarna hijau secukupnya aja sesuai selera lalu aduk-aduk sampai tercampur rata nah kalau sudah ini kita masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk ya sampai santannya menyusut nah ini santannya sudah menyusut matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja ini ketannya kita masukkan ini kita kukus selama 25 menit atau hingga matang sambil menunggu ketannya kita siapkan granny cookware IL22A dari Idealove lalu masukkan gula aren 150 gram gula pasir 3 sendok makan garam setengah sendok teh air 50 ml lalu ini kita akan masak sampai gulanya larut ya ini gulanya sudah larut aku akan angkat dulu selanjutnya masukkan kelapa setengah tua sebanyak 200 gram lalu kita masukkan air gula yang sudah kita masak tadi ini disaring supaya gak ada kotoran dari gula merahnya ya aduk-aduk dimasak dengan api sedang sampai air gulanya menyusut ya nah seperti ini sudah angkat ketannya juga sudah matang angkat dan biarkan hingga hangat ya sekarang siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm alasi daun pisang supaya nanti mudah kita mengeluarkannya masukkan ketan ini setengah bagian aja ya selanjutnya kita tekan-tekan dan dirapikan nah ini sudah rapi dan rata aku akan keluarkan dulu kemudian kita alasi lagi seperti ini masukkan sisa ketannya setengah bagiannya sama ya seperti tadi kita tekan-tekan dan diratakan setelah rata masukkan unti kelapa yang kita buat tadi ini kita rapikan kalau sudah rapi kalau sudah rapi dan rata taruh di atasnya yang setengah bagian tadi kemudian ini kita tekan-tekan lagi ya nah seperti ini sudah sekarang aku akan keluarkan dari loyang caranya seperti ini mudah banget tinggal kita tarik nah ini hasilnya selanjutnya ini aku taruh di atas piring sekarang aku akan potong-potong ya kita potong menjadi tiga bagian yang sama besar lalu ini kita potong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera ya selamat menikmati untuk mengemasnya ini aku pakai mika plastik kemudian aku susun empat potong ya seperti ini selanjutnya ini aku staples nah ini hasilnya lakukan sampai selesai ya nah ini dia ketan pandan unti kelapanya sudah jadi dari tampilannya aja udah cantik banget ya rasanya dijamin enak manis lembut wangi pandannya sangat menggoda selera gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue jadul ini populer banget bikinnya sangat mudah rasanya enak sekali gigit langsung dua rasa ya gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih pertama ini aku siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm lalu kita olesi minyak dan di alasi daun pisang olesi lagi pakai minyak seperti ini kalau sudah sisihkan dulu lanjut siapkan wajan masukkan beras ketan 1 kg ini sudah aku rendam selama 1 jam dan dicuci bersih tambahkan juga air 800 ml garam 1 sendok teh lalu ini kita masak sampai airnya menyusut ya setelah airnya menyusut seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja ini kita masukkan ketannya kalau sudah ini kita kukus selama 45 menit atau sampai matang ya setelah 45 menit ketannya sudah matang angkat dan dibagi 2 sama banyak ya sekarang kita siapkan untuk wajik gula merahnya ini gula aren 250 gram gula pasir 2 sendok makan garam setengah sendok teh daun pandan ini aku kasih 2 lembar santan 400 ml selanjutnya ini kita masak sampai mendidih dan gulanya larut setelah mendidih dan gulanya larut matikan dulu kompornya selanjutnya siapkan wajan yang lebih besar masukkan larutan gula merahnya ini kita saring ya supaya tidak ada kotoran yang ikut termasak kemudian ini kita hidupkan lagi kompornya dimasak sampai mendidih seperti ini mendidihnya kira-kira sudah sedikit menyusut santannya kecilkan dulu kompornya lalu masukkan ketan sebanyak setengah bagiannya kemudian ini kita aduk kalau sudah rata seperti ini besarkan lagi kompornya dimasak sampai gulanya menyusut dan berat ya kita mengaduknya kalau kalau sudah menyusut seperti ini sudah tidak ada santannya lagi dan sudah berat juga kita aduknya matikan kompor lalu kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita olesi minyak tadi selanjutnya ini kita tekan-tekan sampai rata dan padat centongnya ini aku olesi pakai minyak supaya tidak lengket nah kalau sudah padat seperti ini kita sisihkan dulu lanjut siapkan adonan hijau ini gula pasir 250 gram jus pandan 500 ml garam setengah sendok teh santan 300 ml ini kita masak dengan api sedang sampai mendidih supaya warnanya lebih cerah tambahkan pasta pandan 1 sendok teh kalau teman-teman punya pasta coklat boleh ditambahkan sedikit pasta coklat kebetulan punya aku habis jadi ini aku tidak tambahkan tujuannya supaya warna hijaunya jadi lebih cantik ini kita masak sampai mendidih dan sedikit menyusut seperti ini mendidihnya airnya juga sedar sedikit menyusut lalu kecilkan kompor masukkan ketan setengah bagiannya kalau sudah tercampur rata besarkan lagi kompornya ini kita masak sama seperti tadi sampai santannya menyusut dan berat kita mengaduknya seperti ini sudah ya sudah berat kita mengaduknya matikan kompor lanjut kita taruh di atas wajib coklat tadi kalau sudah ini ditekan sambil dirapi-rapikan ya nah seperti ini sudah biarkan dulu hingga benar-benar dingin ini sudah dingin aku akan keluarkan terlebih dahulu kita sisir ya bagian pinggirnya selanjutnya kita balik bismillah nah ini dia hasilnya selanjutnya ini kita potong-potong aku akan bagi dulu menjadi tiga bagian yang sama besar lalu dipotong-potong untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya nah ini dia wajigula merahnya sudah jadi dari tampilannya aja sudah cantik banget ya rasanya juga dijamin lembut enak dan ini anti gagal gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati